Intro Tim pegabungan TNI Polri Sapu PP dan Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi merazia sejumlah hotel Melati Selasa Malam. Di kamar nomor 23 Hotel Dahlia Jalan Ahmad Yanni, Kamung Cina, Kota Bukit Tinggi, pasangan kekasih yang diduga bukan suami istri terperanjat saat petugas merazia kamar yang mereka tempati. Kedua yang gugup dan buru-buru mengenakan kembali pakaian yang sudah dilepas. Kepada petugas, pasangan berasal dari Kabupaten Pasaman Barat ini mengaku suami istri dan telah mempunyai anak. Namun karena tidak bisa menunjukkan surat nikah resmi dan sang pria tidak tahu nama lengkap dan tanggal lahir Balita yang diakui sebagai anaknya, petugas langsung menjaring keduanya. Sementara sang Balita dibiarkan di kamar hotel dijaga oleh petugas hotel. Kepala Dinas Sapu PP Kota Bukit Tinggi, Syafnir menyebutkan, selain untuk menjaga suasana dan keamanan Kota Bukit Tinggi agar tetap kondusif, rahasia juga dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat atas gangguan ketertiban umum, terutama perbuatan asusila yang dinilai sebagai penyakit masyarakat. Kita menciptakan suasana air kondusif menjelang Ramadan 1439 atas sasaran kita adalah hotel dan empat hiburan. Sesuai dengan pergaan ke-3 atau ke-15, biasanya dilarang membawa pasangan yang bukan pasangan yang sah. Nah ini ada beberapa modus juga yang kita temukan, biasanya ada pasangan yang inap di hotel, yang ada membawa anak, ya tentu orang hotel kadang-kadang dia tidak menyangka itu bahwasannya bukan pasangan yang sah. Masih di kawasan Kampung Cina, Jelan Ahmai Nd. Kota Bukit Tinggi, berdasarkan laporan masyarakat, petugas merajian sebuah salon kecantikan. Di salon HB, di bawah jembatan Limpapeh, petugas mendapati dua remaja wanita tanpa identitas, yang diduga PSK, dan tiga remaja pre-hidum belang tanpa KTP. Saat digiring, salah seorang melawan petugas karena tidak mau dibawa ke kantor sapu PP. Lokasi ini dilaporkan kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi. Beberapa bulan sebelumnya, seorang pekerja wanita dilaporkan hamil dan melakukan aborsi di lantai atas salon, sehingga meresahkan warga sekitar. Para pelaku yang terjadi dalam operasi ini dibawa ke kantor sapu PP untuk proses lebih lanjut. Selesai peraturan daerah tentang ketentraman dan keterlibat umum, pelaku dapat dijatuhi sanksi dikenakan biaya pendagang pelaksana pada sebesar 1 juta rupiah per orang, hingga sanksi menjalani hukuman tidak pidaringan. Terima kasih.